ikut puasa tetapi kita harus betul sadar diri puasa itu apa tujuannya, niatnya apa tentu yang pertama kita puasa karena perintah Allah ya ayuhaladina amanu kutiba alaikumusiam kama kutiba ala ladina minkoblikum la allakum tat takun itu yang pertama, kita puasa karena perintahnya Allah bukan karena siapa-siapa yang kedua, yaitu karena kita mengharap janjinya, mengharap balasannya, maka sebagian orang-orang soleh zaman dahulu mengatakan tubah liman tarokah syahwatan khawiratan, sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya, kenikmatan yang ada di hadapannya limau'idin ghui bin lam yaroh untuk mendapatkan janji yang gak nampak padanya untuk mendapatkan balasan yang tidak dilihatnya maka orang-orang yang berpuasa ini betul-betul sadar diri meninggalkan sedikit kenikmatan dan fana untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak dan abadi itulah orang-orang yang cerdas jamaah sholat jumat jamaah sholat terawih rahimah kumuh kemudian apa balasan dan janji yang kita dapat bila kita melaksanakan menjalankan ibadah puasa yang pertama bahkan yang terendah bau mulut kita saja dibalas oleh Allah SWT disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu itu lebih wangi daripada minyak kasturi jadi khuluf khuluf bau mulut itu perubahan bau mulut akibat lambung tidak terisi makanan dalam jangka waktu yang lama coba sanikin dengan sebul mulutnya tentu tidak bau kenapa habis makan habis buka coba kalau sudah lama tidak makan sesuatu tentu baunya akan tidak enak maka buktinya kalau orang yang tidur itu kok ngiler itu mesti bantalnya bau sekali tapi kalau puasa ya tadi kalau tidur kan tentu berbeda enggak pahalanya tentu kalau kita bau karena puasa itu baunya akan dibalas oleh Allah jadi sesuatu yang muncul akibat menjalankan perintah Allah sesuatu yang muncul meskipun enggak enak akibat beribadah kepada Allah itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang mati sahid itu besok di hari kiamat di hari akhirat itu dia akan membawa luka dengan darahnya yang mengalir itu darahnya memang warnanya merah tetapi baunya lebih harum dari minyak kasturi karena dia keluar darahnya akibat menjalankan perintah Allah akibat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sholat isa sholat rawat rahimah yang kedua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kenikmatan sudah menjadi kepastian tidak ada perbedaan pendapat semua orang hidup baik yang kecil maupun yang besar semuanya ingin hidup bahagia tetapi ternyata kadang-kadang tadi kadang ya bahagia kadang tidak sedih itulah kehidupan tetapi bagi orang yang berpuasa pasti pasti mendapat dua kebahagiaan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lisaim farhatan bagi orang yang berpuasa itu akan diberikan dua kebahagiaan yang dia akan bahagia dengan kedua-duanya yang pertama yang pertama bila ketika seseorang berbuka maka rasa lapar rasa haus yang ia tahan selama seharian penuh akan hilang seketika akan lupa semua rasa haus rasa lapar akan hilang bahkan detik-detik nikmat-kenikmatan yang memuncak saat tegukan pertama maka rasa panas akibat dehydrasi akan hilang seketika demikian pula besok pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allah maka segala derita hidup segala sengsara hidup rasa capek hidup akan hilang seketika ketika pas bertemu Allah maka ternyata puasa itu betul-betul memberikan gambaran kepada kita bahwasannya badai itu pasti akan berlalu gak mungkin badai itu terus datang inna ma'al usri yusrah sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan lah yukalifullahu nafsan ila usaha jadi orang puasa gak mungkin puasa terus mesti akan berbuka demikian hidup meskipun kita diuji Allah terus gak akan mungkin ujian itu akan datang terus pasti akan tiba saat berbahagia jamaah sholat isaq sholat traweh rahimah kumullah yang ketiga orang yang berpuasa itu akan puasanya akan memasukkannya ke dalam surga disebutkan di dalam hadis siriwayat Ahmad dan Hakim dan ia mensahikannya bawasanya dari Abu Umamah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian berkata murni diamalin yudkhiluni aljannah perintahkan kepadaku Rasulullah dengan amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga maka beliau menjawab alaih alaih bisawm fa'innahu la'idlalahu hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya puasa itu termasuk salah satu amalan ibadah yang tidak ada tandingannya masih agak gak ngandel masa berpuasa hanya menahan lapar haus saja bisa masuk surga datang lagi yang kedua kalinya maka jawab nabi ternyata sama alaih kabis siam hendaklah engkau berpuasa bahkan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diberi pintu khusus untuk masuk surga jadi di surga ada delapan pintu satu pintu khusus diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di surga ada delapan pintu dan salah satunya adalah babun yusam ma'ar rohyan pintu yang bernama ar rohyan layat huluhu ila so'imun yang tidak akan bisa dimasuki kecuali orang-orang yang menjalankan ibadah puasa jamaah sholat isaq sholat rawa rahimah kemulah kemudian janji Allah bagi orang-orang yang berpuasa yang keempat puasa itu adalah perisai disebutkan di dalam hadis riwayat bukhari muslim asyam junnatun puasa itu adalah perisai perisai itu adalah pelindung pelindung yang digunakan seseorang ketika berperang supaya bisa melindungi dirinya dari serangan musuh begitu pula puasa itu bisa melindungi pelakunya dari di dunia dan di akhirat di dunia puasa akan melindunginya dari berbuat dosa maka imam ibnu rajad alhamdulillah menjelaskan bahwasannya seseorang berpuasa dan puasa itu menjadi perisai selagi puasanya itu tidak dirusak sendiri oleh pelakunya dirusak dengan apa dengan kata-kata jelek yang merusak maka disebutkan di dalam hadis riwayat bukhari muslim as-siyam junnah puasa itu perisai jika salah seorang diantara kalian berpuasa jangan berkata-kata jelek dan jika ada seseorang yang mencelamu atau memerangimu maka sesungguhnya aku berpuasa sesungguhnya aslinya ketika kita dicelah seseorang itu kalau kita memahami bahwasannya pasti dibalas Allah orang yang mencelah itu kita mungkin bisa tahan apa janji kalau kita sabar dicelah orang yang pertama disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrat karya Imam Bukhari itu yang pertama kalau kita dicelah orang dan sabar itu sesungguhnya Allah akan membelah akan membalas dengan mesti ada yang memuji kita sesuai setimpal ada yang mencelah sakit maka ada yang memuji obatnya yang kedua jika kita sabar dicelah orang Allah akan mengurus akan mengutus malaikatnya untuk membalasnya artinya tangan kita tidak perlu terkotori untuk mulut kita tidak perlu terkotori harus mencelah membalas seseorang cukup malaikat yang akan membalasnya silahkan jenengan buka di kitab Al-Adabul mufrat tetapi itulah manusia kadang-kadang ya sama darahnya merah kadang tetap emosi sudah tahu janjinya balasan Allah dilokno yang lokno tapi kita masih punya tameng yang kedua jika tameng balasan Allah tidak mempan maka tameng yang kedua adalah dengan berpuasa kalau kita dicelak orang ini soin kalau tidak begitu kita akan merusak sendiri puasa kita jamaah sholat terawah rahimah kumullah tameng yang kedua yaitu di akhirat itu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tidaklah seseorang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan dengan puasanya tadi Allah akan menjauhkan 70 musim 70 musim itu berapa ukurannya satu musim yang jelas ukuran Allah itu dengan ukuran kita jauh berbeda satu hari di dunia itu kalau di akhirat bisa sampai seribu hari bayangkan maka satu musim tentu sangat jauh itu satu hari kita berpuasa dijauhkan dari api neraka sangat jauh nah ini tameng yang dijanjikan oleh Allah kalau kita berpuasa dengan benar oleh karena itu yang terakhir kesimpulannya disebutkan di dalam kitab jami'ul ulum wafiqam barang siapa yang mempunyai tameng di dunia dari berbuat dosa maka ia akan mempunyai tameng besok di hari kiamat dari api neraka dan barang siapa yang tidak mempunyai tameng dari berbuat dosa entah itu tameng dengan berpuasa entah itu tameng dengan bersodakoh dengan catatan amalannya tidak dirusak dengan amalan-amalan perusak misalkan tadi mencelah seorang muslim mencelah seorang muslim ini jangan diremehkan si babul muslim fusukun mencelah seorang muslim itu fasik jangan meremehkan mulut sepertinya enak ngelokno tetapi sesungguhnya dosa ngelokno mencelah seorang muslim itu adalah fusuk fusuk itu secara bahasa huruj keluar keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya maka dosa fasik itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lain oleh karena itu mencelah saja fasik apalagi memeranginya apalagi membunuhnya maka orang-orang zaman dahulu dibinasakan oleh Allah itu gara-gara pertama mencelah para nabinya kemudian memeranginya bahkan membunuhnya oleh karena itu mari kita menjaga puasa kita dari amalan-amalan yang bisa merusak ibadah puasa kita mungkin bermanfaat kaget pulau panjang dengan sedaya subhanaka Allahumma wabihamdika asadu'ala ilaha ilaha anta astaghfiru kawatu ilahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 anta 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 anta